Pemirsa, apakah Anda termasuk pecinta tanaman hidroponik? Atau bahkan Anda pengusaha sayur atau buah dengan metode penanaman hidroponik? Atau mungkin Anda baru akan memulai bertanam dengan metode hidroponik? Nah, pada penanaman yang Anda lakukan, apakah sudah berhasil atau masih mengalami gagal panen? Kegagalan-kegagalan itu biasanya akan menjadi seorang pecinta tanaman hidroponik menjadi bosan Atau bahkan hingga berhenti berhidroponik Hidroponik memang sangat menyenangkan Terkadang karena terlalu menyenangkan hingga ada yang menanam semua jenis tanaman dengan metode hidroponik Padahal tidak semuanya dapat ditanam dengan hidroponik Setiap tanaman membutuhkan perawatan dan nutrisi hidroponik yang berbeda Sehingga ketika Anda menanam semua jenis tanaman dan memberikan perawatan yang sama rata Hasilnya akan kurang memuaskan Maka akan lebih baik jika menanam hidroponik dimulai dengan yang paling mudah Kesalahan yang sering dilakukan bagi para pecinta hidroponik yang memiliki kesibukan lainnya adalah tidak menyiram semayan benih Pada persemaian benih merupakan kunci pokok keberhasilan menanam sayuran Apabila lupa untuk menyiramnya akan mengakibatkan hasil kurang maksimal Maka dari itu disarankan untuk selalu mengecek tanaman hidroponik pada setiap pagi atau sore Untuk menjaga supaya semayan tidak mengalami kekeringan Pastinya semua tanaman membutuhkan sinar untuk berfotosintesis Maka untuk penyemayan jenis sayuran tidak perlu ditutup menggunakan plastik hitam atau ditaruh tempat gelap Jika ingin memulai bertanam hidroponik, lebih baik untuk fokus terhadap satu sistem yang sesuai dengan apa yang akan ditanam Karena tidak semua jenis tanaman dapat ditanam secara hidroponik Jika ingin beralih ke jenis tanaman lain, Anda perlu mencari seluk-beluknya dulu Apakah tanaman yang dipilih dapat ditanam secara hidroponik atau tidak Untuk kegagalan yang lainnya, dapat terjadi karena tidak memperhitungkan jadwal tanam Kegagalan ini sering terjadi saat masa panen Untuk mengatasinya, kenali masa tanam atau panennya Siapkan semayan baru sebelum memulai panen Dengan hal itu, kita akan lebih disiplin dalam menjaga tanaman hidroponik tetap berkembang dengan baik Kesalahan lainnya yang dapat menjadikan tanaman hidroponik adalah ketika kita ingin membuat nutrisi hidroponik sendiri Tidak ada salahnya Namun, dalam skala hobi atau skala rumahan, biaya yang diperlukan cukup tinggi Nutrisinya juga belum tentu berhasil Jadi ada baiknya jika Anda menggunakan nutrisi kemasan yang sudah jadi Selain menghemat biaya, hal ini juga dapat menghindari kegagalan dalam pertumbuhan tanaman Jadi berhati-hati ya pemirsa Nantikan informasi menarik lainnya tentunya hanya di AgroNewsTV Indonesia